Saudara siswa sekolah menengah pertama di Jember, Jawa Timur dikeroyok di belakang sekolah. Keluarga yang tak terima dengan kejadian ini melapor ke polisi. Aksi pengeroyokan siswa SMP terjadi pada saat pulang sekolah selasa kemarin. Pengeroyokan diduga karena korban melaporkan rumah teman mereka yang suka bolos kepada gurunya. Akibatnya korban mengalami luka lebam di lengan, punggung, dan dada. Keluarga korban yang tidak terima melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi akhirnya memanggil 10 siswa yang diduga terlibat dalam peristiwa itu. Sekali saya pulang lagi bahwa kesempatan.